Tanggapi pernyataan mundur wali kota Jakarta Utara, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo angkat bicara. Saya tidak melihat ada perseruan. Saya melihat mungkin ketidakcocokan. Antara atasan dan bawaan kan apapun harus cocok. Pejabat daerah tidak bisa mundur dengan seenaknya. Harus ada alasan yang tepat. Kecuali dia sakit, kecuali dia berhalangan tetap, dan dia boleh mengusulkan mundur. Tapi kalau dalam keadaan yang normal, sehat, tidak ada apa-apa, masyarakatnya masih ada, dia mundur misalnya harus dijelaskan. Walaupun itu hak otonomi khusus DKI. Sementara, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tidak bisa menahan pengunduran diri Rustam Effendi. Kalau beliau mau berhenti, saya tidak bisa maksa juga. Alasannya apa? Ya, alasannya cuma mau berhenti aja, dia bilang. Ya, saya berpikir kalau beliau mau berhenti, kita tidak bisa ngapa-ngapain juga. Kinyetanya oke, bagus. Tidak jelek-jelek amat. Mengganti sementara mungkin wakilnya PRT dulu. Dan kita tunggu seleksi. Karena nanti kan ini lagi proses seleksi SELON 2. Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi ajukan pengunduran dirinya. Langkah ini diambil setelah Gubernur DKI Jakarta menganggap kinerjanya kurang. Saya menyampaikan surat, pernyataan mengundurkan diri dari jabatan Wali Kota Jakarta Utara. Jelas ya? Ya sudah. Alasannya apa? Alasannya apa? Alasannya, karena pengunduran menilai pinerja saya masih kurang. Meski nanti tidak menjabat lagi sebagai Wali Kota Jakarta Utara, Rustam tetap akan bekerja di lingkungan pemerintahan kota Jakarta Utara. Tim Liputan melaporkan untuk NET.